Tapi hari ini bajunya apa sih Ami? Memangnya hari ini, jam rangka inilah Kan biasanya kalo Emo ya ee, Emo ya ee, Emo ya ee Emo ya ee Nah, ini pestaan jadinya apa sih? Hahaha Tadi gua ada yang... Wah kritis Baik itu jujur ya, gua mau gak peres Kakinya bagus Bagus Kacanya bagus Bagus Mukanya anis Hahaha Hai selamat pagi, selamat siang, selamat malam Selamat datang netizen, setelah kemarin kita kedatangan Santi Sekarang juga kita kedatangan bintang tamu yang spektakuler luar biasa Oh my god Nah kalo ngomong-ngomong sekarang ini bagus banget bajunya dari mana? Oh iya dong, persembahan dari Ma Eke, Ma Henki Kawilarang mana sih kamera? Hahaha Ma Henki Ya Allah, kamera banyak banget ke loker Kalo misalnya netizen gak tau Henki Kawilarang ini dulu sering banget bikin baju untuk Dorce Dorce? Dorce lagi? Dorce lagi? Semuanya deh Semuanya, semua orang dikomentar, bunda-bunda Dorce deh Udah gue bilang Dorce di Amerika Tapi mungkin setelah generasinya Dorce dan sekarang di era millennial kita punya generasi Baili Wuhuuu Yang satu ini adalah generasi... Waktu gula SMA Siapa sih? Buat tebuk tangan yang meriah untuk... Amin Yaaah Yaaah Tentang, 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 tentang Lagi cari eagle camera Yaaah Tentang, 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 tentang... Oh iya? Kok masuk sih klikon sama pantat? Heran deh Tapi hari ini bajunya apa sih Ami? Temanya hari ini, jam tangka inilah Kan biasanya kalo... Emo yae! Emo yae! Emo yae! Emo yae! Oh 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 oh! Aduh! Mau jadi co-cewek lo ya? Tetap loh Ami kak, walaupun umurnya udah seribu tahun tetap kulitnya ya? Kulitnya ya? Kulitnya gitu ya? Halus ya, Shay? Bisa main skating lo disini Nah tapi ngomong-ngomong, kemana aja si Ami ini sang inspirasi semua seperti bayi Ling? Kemana aja ditanya? Jangan sedih Jangan sedih Jangan sedih Kita kemana aja sedang menghasilkan diri sendiri kan? Eee Kawin gagal Kawin gagal Ini ya? Salah kali dulu ngirinnya Ceranya rame Ceranya rame Kawin rame Giran gak ngapa-ngapain gak rame Gak rame Gak rame lagi ya? Pokoknya Awing is dead Awing Awing is dead Di meja gunji Bagaimana tanggapan Awing sekarang di era 2019 ini ya? Bahwa era digital sangat-sangat membebaskan ya? Ada wajah-wajah baru kayak Baili Ada juga kayak Mimi Peri Lo pengen gak sih hidup di era digital ini gitu? Kalau gue sebenernya ngeliat era milenial ini ya Gue seneng-seneng aja padanya kita menemukan Playground Deportasi Eksplorasi Ngacak-ngacak lagi ya gak sih? Iya bener Cuman yang gue sainkan di era milenial ini Similar Iya gak sih? Sama Orang booming begini nyiku Semua boom-boom besoknya hilang It's okay sebenernya Cuman tetep aja karakternya Innernya Gini-mini arti gagal Iya gak sih? Pop Kenapa? Ketiap agak ini? Ketiap agak ini? Enggak Bunda Pokoknya aku kenal Kak Aming itu pas zamannya Estrapagansa waktu itu Estrapagansa 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 Pokoknya udah heboh banget ya Waktu itu aku masih sekolah kali ya Masih kelas berapa? Kelas 2 SMP atau 3 SMP gitu Oh my god menyakitkan ya Aku abangnya sih ya Dengan dandanan kayak gini ya Dari jaman tahun 2000an tuh ekspektasi lo tuh apa sih? Yang pengen kayak lo Berubah dari pandangan masyarakat itu apa sih? Bahwa it's okay to be different atau gimana? Kalo kita ngomong tentang LGBTQ segala macem I don't reject but I don't respect Paham gak sih? Paham Jadi gua tuh emang gak ngelak kayak gitu Enggak juga nerima kayak gitu Tapi gua respect aja human rights aja gitu doang Jadi kalo bisa orang liat Kayak emang pro banget deh Iya 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 Enggak Enggak Malah sekarang tuh gua ngerasa lo apa sebenernya sih Mie kalo ditanya tentang Gua tuh apa harus gak bingung kan? Visi lo tuh apa sih dalam hidup lo gitu? Ternyata gua ada istilahnya akhirnya Gua punya kategori ya Oh apa 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 Jadi gua punya kategori Ternyata gua itu genderflute gitu lah Oh Genderflute, panseksual Gua kering dong Usus bagian kreatif Bagian kreatif ya Kering dong Pokoknya Wow Tapi Amin pernah dateng ke konser Shanti kemarin pake baju warna kuning Warna kuning Hebok Terus juga konser Sumpah ditutupin jari-jari Padahal harusnya setiap hari aja ditutup ya sayo Terus juga dateng ke konser Katy Perry pake baju dispenser Iya Itu inspirasinya tuh dari mana sih? Kalo gua kan dulu kuliah Gua dulu FSRD kan kuliahnya Jadi di kampus gua itu emang Kata orang masuk sendiripah ITB itu harus jago gambar gak gitu Jadi semua di kampus gua itu Kampus yang membentuk, menciptakan, merahirkan konseptor-konseptor Jadi tiap gua misalkan ke acara Makanya itu yang ngeruhin gua banget kalo misalkan ke acara apa Gua langsung aja otomatis mikir Oh Katy Perry Temanya ini Universe Conspire Tiba-tiba gua kepikiran bikin bajunya ini Implementasi materialnya ini Nanti Justifikasi konsepnya seperti apa ini Jadi gak sembarangan pake Kak Katy Perry waktu itu Apa sih konsepnya tuh nah? Yang itu Firework 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 Baju-baju yang udah pernah lu pake juga Penampilan mana yang paling spektakuler Yang ngerasa ini gue banget Ini aming-aming banget gitu Oh lama ya mikirnya ya Semuanya sih Semuanya Semuanya Kan gua tadi ngomong Gua itu pengidap gangguan kepribadian banyak yang sadar Jadi gua tuh Ada berapa sih sebenernya Ada berapa pribadi lu tuh Pernah gak gua keliatan Pretending gitu kan Pernah gak gua keliatan pura-pura Tiap gua ngapa-ngapa pasti gua menjiwai Karena itu emang gua Kayak misalnya di film Puky Express Gua jadi gigolo aja Waktu gua di get married jadi preman Ya preman aja Ya kan Dan emang gua ibaratnya embodies mewujud gitu kan Jadi gitu kan Karena gua taruh semua energi gua disitu satu-satu Gitu Jadi kalo ditanya pada film yang paling berkesan buat lu Ya semuanya karena itu semua complete me Nah tapi kalo ngomongin masalah fashion icon Ami itu berkiblat kepada siapa? Brody Biden Brody Biden My answer Tapi kalo misalnya lu ngeliat Bailing ya Kira-kira Lu kan sebagai konseptor ya Sebagai konseptor Kira-kira Rencangan apa yang paling cocok baju dengan dia Apakah kain putih Ditaliin Nau Sampai atas Kocong dong gua Kocong dong Bila berkira Aku ga Tentang ga happy ya Tentang ga happy ya Engga sih kalo gua Wisdom gua tuh bertambah Tentang Mama dede bercerapan Mamang bang bang Amer apa hahahaha orang hidup selalu untuk memuaskan orang bikin orang seneng itu yang salah dari awal salah satu culture kita yang salah disitu itu kan kita hidup selalu untuk pleasing our social bahwa itu salah makanya disini gak ada orang yang banyak-banyak happy yang di Daniel banyak ya heehh Daniel banyak tapi gak semua orang happy pura-pura happy pura-pura talk iya pura-pura happy pura-pura likeong ya gue gak happy juga sih hahaha gue gak denial iya gak sih aku tak mau ngalak nasibku apakah akhirnya dengan keanehan-kehainan lu lu memilih nama Saiko Diva karena lu ngerasa di lu lu Saiko tapi jiwa lu Diva atau gimana? that's incorrect heehh jadi nama udah sabar dena heheheheh sabar dena awas dijungkal kadinya udah bener-benerak jadi nama gua kayak angin kayak apa kain berak nama masuk udah asup angin kan pas aku asam lalu tau kalo lu kan kayaknya gitu heehh ya gua males banget ya kalo lu apa ya tahat gitu kan yang mau sampai itu kan kayaknya gua tahan dari tadi bu nupang lu beheb beheb Ming yaa lupa nanya kelelawar ke luar balik hahaha buka tangan tulang heheheheh nah coba sekarang kalo misalnya seandainya yaa lo bisa berbicara kepada netizen-netizen anggaplah dia netizen-netizen lo melemparkan hujatan kepada Amin Amin membalas langsung oh gitu ih apaan tuh si Amin tidak mencetar kautodom hahaha kita tuh banyak tuh nyigi lagi yang ngerasanya pepan atas muda kayak krem de la krem tapi urusan eh heheheh apa 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 ini iya gua psikologi alirannya bukan Frodien tapi gua kau yung tau kan gk gk gak tau hahahaha 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 hahah hahah